Keran ekspor kerapu dari Belitung menuju Hongkong terus membaik setelah kondisi pandemi. Dari awal tahun hingga pertengahan Mei 2023, tercatat ada 5 kali pengiriman kerapu dengan total ekspor mencapai 57 ton. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos Belitung, Adelina Nurmalita Sari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adelina. Baik rekan Mei dan Tribuners, benar sekali ekspor ikan kerapu di pasaran Hongkong memang terus membaik pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya ekspor kerapu dari Kabupaten Belitung ini paling banyak sempat terjadi pada 2018 lalu dengan total pengiriman 125 ton. Namun kondisi pengiriman sempat menurun karena pandemi, hingga sempat membuat mitra pembudidaya kecil sempat kewalahan karena ikan tidak dapat dikirim ke luar negeri. Namun kondisi ini terus membaik, dimana dari awal tahun 2023 hingga pertengahan Mei 2023 ini, kondisi ekspor kerapu mulai berangsur normal dengan total 5 kali pengiriman dengan muatan mencapai 57 ton. Yang terbaru, pengiriman ini dilakukan pada Minggu 14 Mei 2023 lalu dengan jumlah pengiriman 14 ton. Kerapu yang dikirim ini pun juga beragam jenis, mulai dari kerapu cantik, kerapu cantang, sunuk, dan juga kerapu lumpur dan kerapu timun. Dan ukuran kerapu ekspor dari Belitung ini juga beragam, mulai dari ukuran 700 gram, bahkan ada yang sampai mencapai berat 15 kilogram. Bahkan diperkirakan, pekan depan pengiriman kerapu ke Hong Kong ini juga akan kembali dilakukan dengan muatan berkisar antara 8 sampai 10 ton. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Adelina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.